Sementara itu, sopir dan kernet bus putra sulung yang terlibat kecelakaan dengan kereta api bala raja masih diburu pihak kepolisian. Sopir dan kernet tersebut melarikan diri, usai lakalan tas maut. Tragedi kecelakaan maut antara bus penumpang putra sulung tertabrak kereta api bala raja di jalur kereta api tanpa palang pintu, masih menyisakan pilu yang mendalam bagi keluarga korban. Salah satu penyebab kecelakaan maut tersebut diduga karena kelalaian sopir bus tersebut dalam mengemudi. Ironisnya, sopir dan kernet bus memilih untuk melarikan diri pada saat mobil mengalami kendala mesin di perintasan kerel kereta api. Kapolres Oku Timur AKPP Dwi Agung Setiono menghimbau sopir dan kernet bus tersebut agar menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk sopir saat ini masih belum bisa dimenai keterangan karena sopir bersama kenaiknya sesaat setelah kejadian melarikan diri. Dan kita sudah mendapatkan identitasnya dan nanti tetap kita saat ini tim kami sedang melakukan penyelidikan dan tentunya kami berharap dan menghimbau kepada sopir untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pertanian Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Ogan Komring, Ulu Timur, Minggu 21 April siang, sekitar pukul 13.15. Akibatnya seorang penumpang bus tewas dan penumpang lainnya luka-luka. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, Ainews, melaporkan.